Ya pebersa, pemerintah Kabupaten Mawarujambi akan melakukan lelang jabatan sejumlah kepala OPD pada tahun 2022 mendatang. Hal ini dilakukan mengingat ada sejumlah kepala OPD yang masuk masa pensiun pada awal 2022. Di antaranya Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Koperindak. Pemerintah Kabupaten Mawarujambi berencana akan melakukan lelang jabatan untuk pimpinan tinggi beratama di lingkup Pemkap Mawarujambi pada tahun 2022 mendatang. Hal ini dilakukan menyusul ada beberapa nama kepala OPD lingkup Pemkap Mawarujambi yang masuk masa pensiun pada awal tahun 2022 mendatang. Beberapa nama kepala OPD yang akan pensiun awal 2022 mendatang di antaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Koperindak. Disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mawarujambi Suryadin, dari 4 OPD tersebut, 3 OPD akan ditinggal pensiun. Sementara untuk diskoperindak kosong akibat kepala OPD yang meninggal dunia tahun lalu. Kepala OPD selan 2, setingkat selan 2 untuk Kepala Dinas, Kepala Mawarujambi kita laksanakan tahun 2022. Karena ada 4 Kepala Dinas yang masuk masa pensiun, yaitu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Dinas Perhubungan yang meninggal.